Halo Tops, nah balik lagi sama gue Rispur, gue lagi di Tops for Tanggerang. Jadi buat teman-teman semua warga Tanggerang dan sekitar, boleh banget mampir ke sini nih, Tops for Tanggerang. Nah, kali ini ada acara apa? Kali ini ada acara Grand Opening. Grand Opening, kita ada juga buy one get one, dan juga kedatangan bintang tamu, Put Justin. Nah, seperti apa keseruannya? Ayo ikutin gue sini. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua, terus juga saya mengucapkan terima kasih buat brand-brand, perwakilan brand, ada seller-seller. Mudah-mudahan Tops for Tanggerang bisa jadi solusi buat warga Tanggerang menjual produk-produk yang berasal dari brand-brand teman-teman semua. Kira-kira gitu ya. Nah, buat teman-teman di sini yang di depan, juga boleh kasih tau teman-teman yang lain bahwa di sini sekarang udah ada Tops for Tanggerang. Sebelumnya kita ada di Depok, ada di Bandung, ada di Bekasi, sekarang buka di Tanggerang. Dua bulan lagi kita buka lagi, dua bulan kemudian kita buka lagi. Nggak tau di mana lagi kita cari. Jadi mudah-mudahan, apa namanya, opening top score Tanggerang ini bisa jadi solusi buat teman-teman semua yang mencari sepatu sport yang original, murah, lalu kualitasnya terbaik dan pelayanannya dengan senyum. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tiap 13 rewan 7 pada hari Sabtu tanggal 11 bulan 6 saya resmikan Tops for Tanggerang. Dan saya akan resmikan secara simbolis dengan mengusing kita ini. Sama-sama mungkin buat yang muslim boleh bantu saya dengan mengucap kata-kata basmala. Oke, kita ada pelanggan pertama nih dari Tops for Tanggerang. Atas nama siapa bang? Pajar. Oh bang Pajar, tadi dari mana? Ya rumah sih, Cimangis Depok bang. Oh Cimangis Depok tuh, bila. Tadi ada rumah teman-teman di Dandor, jadi sekalian mampir. Oh sekalian mampir ya, tapi taunya dari mana? Tahu nya dari IG sih. Dari Saglam ya, mantap. Tadi beli apa aja? Beli Pierro sama Nine Pan ya? Ya betul. Tanggapannya by one get one top score gimana, Tops? Bagus banget sih, apalagi kan ini masuknya habis gajian nih ya kan? Habis gajian. Kayaknya buat, apa nomennya buat lari-lari-santi soal-sore gitu kan. Kelayanannya juga bagus, ini udah langganan juga sih. Sebelumnya udah pernah ke Bekasi, Depok. Oh ya gila, mantap. Cuman belum ke Bandung. Oke, tadi beli produk Nine Ten sama Ortus Egg ya? Sama dapet free hadiah Jersey Mills tuh, mantap. Gimana tanggapannya mas? Ya mumpungan lagi ada diskon, ya seks, sini aja. Kualitasnya juga bagus lah, ya ampun ada 2 bulan sih. Oke, mantap. Oke Tops, you buy one shoes and get two shoes and then you win the game. Dan lo bangkrut. Saat lo beli 1 sepatu tapi dapet 2 sepatu, lo win the game ya? Ini seperti ini ya Coach? Kata-katanya Coach Atung. Sekali-sekali gak apa-apa ya, karena opening ya. Jadi kasih satu gerak. Buy one get one. Buy one get one. Ya karena opening ya. Gimana tanggapan lo Coach? Nice place. Nice place. Nice place dalam arti ya minimal Tangerang juga ada satu tempat dimana mereka bisa beli barang ya. Karena gue itu kalo beli sepatu online itu gak pernah. Kenapa? Gue pernah ketipu sekali. Oh ya? Bukan ketipu. Jadi gue beli model bagus tapi gak nyaman. Nah that's why kalo sepatu itu lo harus tes dulu. Bener. Ukurannya juga beda-beda. Nike kadang gue 42, kadang 43. Jadi that's why toko kayak gini itu penting. Jadi lo bisa daten, lo pas, lo enak, cocok, banyak pilihan baru lo beli. Gak semua bisa dibelian. Kalo lo beli AC online masih paham lah. Tapi kalo lo beli sepatu itu harus tes. Kalo baju wajar lah ya beli online ya. Bahkan baju pun gak. Oh lo enggak ya? Baju pun gue harus tes dulu nyaman atau enggak. Kalo kayak gitu makanya. Sekarang di Tangerang setelah Depok, Bekasi, Bandung sudah ada satu lagi. Tafal lo deh. Artinya ya bisnis lo berkembang which is very good. Dan semoga yang lain customer lain juga meng-appreciate dengan kehadiran talk store di Tangerang. Ya saling membantulah kasarnya begitu. Ya ya ya. Ya gue terimakasih Coach udah mampir kesini. Gue harus bawa paspor tadi. Enggak lah, emang ini Bekasi. Karena jauh banget. Berapa jam itu? Satu setengah, macet-macet. Dan gimana prediksi musim depan antara juara Liga Inggris ya? Gue bukan paranormal. Enggak lah, itu yang gue tunggu lah. Itu yang gue tunggu lah. Harus dikeluarin lah. Gue kasih preview. Oke oke, gimana? Preview lo musim depan Liga Inggris gimana? Gue justru ngerinya sama MU. Yah! Gila! Karena bahkan fans MU pun pesimis. Tapi kalo gue bilang, kekuatan TNH itu bukan beli pemain bintang. Tapi membuat pemain bintang. Dan itu sudah bertahun-tahun dia lakukan. Kalo kita lihat Liverpool, City. Kita udah paham cara mainnya gimana. Arsenal aja bisa ngelawan City. Tapi gak bisa ngelawan Liverpool. Liverpool ada 1-2 match yang ngelawan. Walaupun ujungnya kalah juga. Tapi ya tim dari sisi permainan bisa ngelawan. TNH, blur. Iya sih. Orang have no clue lah ya. Orang have no clue. Gak tau cara mainnya gimana. Apakah seperti Ajax atau enggak. Pemain siapa yang debut, siapa yang enggak. Gak ada yang tau. Ini yang bikin ngeri itu ya tim-tim kayak begini. Iya. Tapi gak mungkin berikat satu kan. Gak mungkin lah. Dalam siapa bola enggak ada. Kalo Madrid bisa juara jadi semua mungkin. Iya sih bener sih. Kemarin Madrid juara tuh irasional. Luck. Iya luck. Tapi ya sudah. Ya udah. Realistisnya sih enggak ya. Tapi bisa mempersulit papan atas. Sekarang contendernya kan cuma Liverpool City. Nah gue harap. Kalo Tuchel gak kepala batu. Tuchel bisa jadi contender. Nah mungkin MU. Kalo seandainya dapet pemain yang cocok. Gak banyak cedera. Pemain gampang adaptasi. Harusnya bisa. Kalo Arsenal udah forget it lah. Oke. Itu yang gue kangenin dari Coach Justin. Komentar-komentarnya yang agak di luar nalar. Tapi ya. Itu nalar gue sih. Bebas kan gue punya. Itu orang butuh IQ tinggi. Itu paham deh. Gue demen Nicole Kasih gitu. Yang penting lu tuh kalo dengerin reviewnya dia jadi pinter. Iya kasih. Betul. Tujuan bikin Just Talk itu. Jangan mau dibodohin sama media. Lo nonton Just Talk 0 lebih pinter. Bener. Oke Tops. Gitu aja. Terima kasih Coach Justin. Sama-sama. Thank you for coming. Mudah-mudahan lu sehat selalu. Dan juga mudah-mudahan lu semua yang menonton. Juga ikutan sehat. Jangan lupa mampir ke Top Score Tanggerang. Dan beli. Gue aja dateng gue beli. Wih, munculin dong. Nih, nih, nih. Nih, nih. Nih, nih. Lihat, gil. Jadi, ukurannya 4-2. Jadi orang jangan gratisan. Hahaha. Ntar gue, gue kolongin Rafi pakai ini. Oh, iya, iya. Oke. Oke Tops. Kita kali ini lagi sama Mbak Melinda. Iya. Perwakilan dari 910. Oke. Boleh tanya-tanya Mbak ya. Oke. Tangkapannya Grand Opening Top Score Tanggerang gimana? Luar biasa banget. Begitu dengar, kemarin sempat sebulan yang lalu. Iya. Dateng di opening yang di Bekasi. Kemudian, tambah antusiasnya dari vibes yang kemarin opening di Bekasi. Tambah antusiasnya, begitu dengar opening di Tanggerang. Ini juga best-nya saya di Tanggerang. Oh. Jadi, antusias banget untuk openingnya. Kemudian, net potensi. Apalagi, markup yang semakin berani. Top Score, apa? Jajaki. Luar biasa sih. Salud banget. Semoga kedepannya makin sukses. Banyak daerah juga yang terus dijaki oleh Top Score. Keren. Nah, ini kita sama Mas Ansor dari Kalsi ya, Mas ya? Iya. Oke. Boleh minta tangkapannya, Mas? Top Score Tanggerang gimana? Kalau dari pihak kami, dari Kalsi tangkapan untuk Top Score sudah luar biasa sekali. Kalau untuk harapan dari kami, Top Score harus terus berkembang. Sekarang sudah berkembang dan terus lebih maju lagi. Dan harapannya PO-nya diperbesar. Oke. Itu tops. PO-nya diperbesar. Ini sudah oke semuanya. Top Score good. Berkah selalu untuk Top Score. Selamat datang Pak Agustinus di Top Score Tanggerang. Pak Agustinus ini dari NK. NK, Pak ya? Boleh minta tangkapannya, Pak? Top Score Tanggerang dan harapannya ke depan? Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Top Score atas pembukaan Toko Tanggerang kepada Mas Imam. Kami dari NK sangat mengapresiasi undangan dari Top Score. Pada hari ini kami berharap Top Score bisa semakin jaya, semakin banyak cabang yang dibuka. Seperti tadi Pak Imam katakan, dua bulan sekali Pak ya. Mungkin buka di Surabaya, di Jawa Timur. Kami nantikan. Dan kami dari NK akan men-support Top Score sebisa mungkin. Oke, nah kali ini gue lagi sama Mas Erik dari Mills ya Mas ya? Oke. Boleh minta tangkapannya Mas, Grand Opening Top Score Tanggerang gimana? Untuk sampai saat ini sih Grand Openingnya Top Score dari pertama waktu itu di cabang pertama di Bandung. Terus di Bekasi sama di sekarang yang di Tanggerang. Cukup luar biasa sih. Jadi perkembangannya juga sangat signifikan karena dari cabang 1, 2, 3 nya jaraknya lumayan besar. Terima kasih telah menonton!